Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di auditorium lantai 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah, Palembang Tepatnya pada hari ini 19 Agustus 2023 Terlektar kesananya acara Seminar Pendampingan Mahasiswa Melek Digital UIN Raden Fatah, Palembang Dan berikut pemirsa informasi yang akan kami berikan Seminar Pendampingan Mahasiswa Melek Digital UIN Raden Fatah, Palembang Dilaksanakan langsung di auditorium lantai 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah, Palembang Pada Sabtu 19 Agustus 2023 Acara ini dibuka langsung oleh Dr. Haji Dorbrutu MA Selaku Kepala Biro AUPK UIN Raden Fatah, Palembang Dan dihadiri oleh perwakilan mahasiswa Dari berbagai fakultas Serta segenap sifitas akademika UIN Raden Fatah, Palembang Acara ini diisi dengan penyampaian materi tentang digitalisasi Dan membedakan serta mengumpulkan berita hoaks dan fakta Yang disampaikan oleh Nila Ertina sebagai trainer Google News Intiatif Serta Ibrahim Arshad sebagai asosiasi media cyber Indonesia Ainur Ropik MSI selaku ketua pelaksana sekaligus wakil dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berharap Semua mahasiswa yang sudah mendengarkan materi dapat menyebarkan materi tersebut kepada para mahasiswa lainnya Terkait dengan pendampingan digitalisasi Terkait harapan pastinya saya berharap dengan kegiatan ini yang sudah kita laksanakan Nanti mahasiswa yang sudah menerima materi dari narasumber tadi dapat menyebarkan ke teman-teman yang lain Terkait dengan pendampingan melek digital mahasiswa Tentunya paling tidak mahasiswa juga ya jangan sampai gaptek Apalagi tahun ini atau zaman sudah semuanya berbasis digital Tentunya ya mahasiswa ya harus paham dengan digitalisasi itu sendiri Jangan sampai mahasiswa Uwin dengan media itu sangat terbatas kemampuannya Sebagai mahasiswa tentunya sangat identik dengan pemuda Acara ini yang bertemakan pendampingan mahasiswa melik digital Digital sangat penting digunakan bagi para mahasiswa sekarang ini Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa sekarang yang tidak memanfaatkan teknologi sewajarnya Banyak sekali lagu-lagu, tren-tren yang tidak berguna Bahkan kebaikan pun dijadikan konten Karena kebaikan itu adalah suatu hal yang tidak baik untuk disiarkan oleh di internet atau di media sosial Dan kita harus bijak untuk memanfaatkan media sosial Terutama pada melik digital ini Karena tadi sudah dijelaskan tentang ancaman-ancaman dari digital Ancaman-ancaman dari penggunaan media sosial dan lain-lain Dan juga dijelaskan juga tentang bagaimana kita menindaklanjuti masalah hoax yang ada di media sosial Karena banyak sekali hoax-hoax atau berita yang palsu yang disebarkan di media sosial Dan kita harus pintar untuk menanggapi hal tersebut Untuk menyaring informasi-informasi yang disebarkan Mungkin tanggapan saya itu terutama kita sebagai seorang pemuda Demikian pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda Saya Muhammad Farhanda Visaputra, reporter Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk menanggapi hal tersebut Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk menanggapi hal tersebut